Jantung berdebar Halo Youtube, selamat datang di vlog Om Mobi Brio Turbo Tapi sayang sekali Karena banyak dokumen-dokumen yang dibutuhkan Yang kami takut akhirnya gagal berangkat di airport Kami tidak jadi berangkat ke Jakarta atau ke Bandung Untuk ngetes langsung Brio Turbo Mudah-mudahan COVID-19 ini Yang mau Delta, mau apa-apa, segala macam Itu musnah selesai Sehingga kita bisa beraktivitas normal lagi Ini susah ya Tapi tenang aja Kami mengirim utusan Untuk ngetes Brio Turbo Yang mungkin jadi milik Anda ini Karena memang Brio Turbo kami sudah hampir selesai Dan semakin dekat dengan Road to MX 2021 Virtual Stage Pekan Baru Maka kami ingatkan lagi kepada Anda para Petrohead Jangan sampai ketinggalan keseruan Road to MX 2021 Virtual Stage Pekan Baru Dengan membeli tiketnya di www.imx2021.net Sekarang Karena Anda bisa nonton event keren yang sangat seru sekali Dan satu lagi Apabila Anda ingin giveaway tambahan Anda tinggal follow Instagram-Instagram berikut ini Kalau mau giveaway tambahan Kemarin ada beberapa part modifikasi yang belum selesai Sekarang kami lanjutkan kembali di video ini Interior dikonsep dan dikerjakan oleh Master Interior Vertu Concept Yang seharusnya dikerjakan di sana Namun Karena kondisi PPKM Dan posisi mobil ada di Bandung Sehingga Vertu Concept berkolaborasi keren Dengan aksis car interior di Bandung Edi dari Vertu dan Win dari Aksis Akan bantu menjelaskan Perihal interior Brio Turbo kami Oh iya Kami sangat mengapresiasi para modifikator kami Yang terus mengusahakan yang terbaik Di tengah semua keterbatasan ini Halo semuanya Saya Edi dari Vertu Concept Terima kasih Oh Mobi Sudah memberikan kesempatan kepada Vertu Untuk memberikan mobil Dimana mobil ini akan kita konsepkan dengan konsep racing Dengan jog racing dari Hoops Custom Kami melakukan pengecatan Pada semua bagian interior dengan cat khusus Dan diganti semuanya dengan warna hitam Selain itu Bagian plafon Dan bagian-bagian lainnya Kita juga rubah dengan konsep Menggunakan sweat berwarna hitam Ya tapi kali ini ada yang beda Apa yang beda Di kondisi lagi PPKM seperti ini Dan berhubung juga mobilnya di Bandung Kali ini kita bekerja sama dengan Bro Win dari Bandung Dan khusus kali ini Kita bisa lihat langsung Hasil dari update modifikasinya Halo saya Win dari Aksis Dari dekat seat Bandung Proses pembuatan modifikasi jog Brio ini Pertama-tama kita pola jog Brio yang ada Lalu kita gunting pola tersebut Sesudah kita gunting pola tersebut Kita jahit ke dalam busa trikot Setelah kita jahit ke dalam busa trikot Kita gambukan menjadi bungkus jog Brio yang baru Lalu bungkus jog Brio yang baru ini Kita pasang ke jog Brio yang ada Dan untuk cat Kami pakai cat lokal kebanggaan Indonesia Di mobil ini Tentu saja Ini adalah bell coat Kami gunakan lengkap Dari epoxy primer Untuk membuat mobil ini Tahan karat Dan base coatnya Menempel kuat Tinner sebagai reducernya Cat base coat warna putih Yang sangat mulus ini Dan tentu saja clear coat Bell coat Yang sangat bening dan kinclong Karena kami suka kebeningan Tipe clear coat yang kami gunakan adalah 4100 dari bell coat Hasilnya sungguh sempurna Hingga om Andre dari NMAA Juga memberikan testimonialnya Halo saya Andre dari NMAA Tadi kalian sudah lihat Berbagai proses dari omobi Terus yang terpenting juga Mobil ini juga di workshop NMAA Tempat kita menguji Mencoba berbagai produk-produk Terutama produk lokal Kita mencoba cat bell coat Yaitu cat yang digunakan Di mobilnya omobi juga Dan yang menarik cat ini Selain tadi disebutkan Ini produk yang merupakan produk lokal Terus primernya juga Dia sangat keras Jadi cocok banget Dengan iklim yang ada di Indonesia Base coatnya juga Daya tutupnya itu sangat baik Dan yang terpenting Dia punya clear coat Clear coatnya itu Clear coat 4 banding 1 Yang harganya sangat ekonomis Mau kalian pakai oven Terus buat kalian mungkin Mungkin bengkeh-bengkeh yang Belum punya oven pun Ini merupakan clear coat yang Sangat cocok Buat kalian semua Kalian bisa coba Karena harganya ekonomis Dan kualitasnya Sangat-sangat Menurut saya Sangat-sangat sempurna Jadi kalian harus coba Cat bell coat ini Karena ini produk lokal Kita support produk-produk Nasional Kemudian kami juga Menggunakan cat Raptor Ada dua tipe cat UVOL Yang kami gunakan Yaitu Raptor Untuk lips dan diffuser Untuk memberikan Proteksi lebih Dari stone chips Karena mobil ini Konsepet tidak hanya Di jalan raya saja Jadi calon pemiliknya Bisa bebas beraksi Di berbagai medan nanti Dan selanjutnya Kami juga menggunakan Cat Gravitex Dari Raptor Untuk bagian sasis Sehingga melindungi Dari karat Jelasnya Silakan Raptor Menjelaskan Halo Mobi Perkenalkan Nama saya adalah Marco Saya adalah Perwakilan Dari Raptor Indonesia Oficial Dimana Kita ini Adalah perwakilan Dari sebuah Perusahaan di Inggris Yang bernama UPOL Jadi Seperti kita tahu UPOL itu Adalah produsen Untuk barang-barang Auto refinish Artinya Mereka adalah Produsen Untuk Barang-barang Bengkel Body Repair Seperti Dempul Clear coat Plastik filler Dan yang paling spesial Adalah Produknya Raptor Nah untuk Project Brio kali ini Kita akan Mengaplikasikan Dua buah produk Yang pertama adalah Raptor Untuk di lips Depan belakang Karena Raptor ini Sebaiknya memang Cocok digunakan Untuk di eksterior Bodi mobil ya Raptor itu punya Keunggulan Tahan gores Tahan kimia Dan juga Tahan UV Nah produk kedua Yang kita aplikasikan Adalah Gravitex Nah Gravitex ini Adalah produk Anti karat Yang sangat spesial Juga dari UPOL Karena produk Anti karat ini Kita sebut Over paintable Berarti bisa dicat ulang Nah di pasar itu Tidak semua Produk cat anti karat Bisa dicat ulang Karena biasanya Nyerap atau Cracking Atau yellowing Nah kebetulan Produk dari UPOL ini Lumayan premium Tapi harganya Lumayan friendly Nah ini akan kita Aplikasikan di Brio Supaya kalau misalnya Untuk rally Atau drift Ini bisa menahan Stone chip Kami berharap Mobil ini juga dapat Digunakan daily use Nantinya oleh Calon pemiliknya Kami juga ingin Agar pemiliknya Terlihat ganteng Seperti kami Jadi kami akan Lepaskan semua Kaca film standarnya Nah Jadi panas kan Agar tidak panas Jangan khawatir Kami tetap Sematkan kaca film Mukhtahir Dari Cool and Light Perkenalkan saya Darius Dari Cool and Light Indonesia Kita akan memasangkan Kaca film premier series Di mobil Omobi Yaitu series P35 Atau premier 35 Yang memiliki Heat rejection itu Di 80% Dan Ini akan Membantu Menahan suhu panas Dan juga Meningkatkan Estetika pandangan Dari eksterior Kaca mobil akan Menjadi lebih Redup Tapi tetap Masih bisa melihat Kedalam Dan dari dalam itu Sangat clear Karena memiliki Teknologi High clarity Dan ini akan Cocok di mobil Omobi Kami masuk Ke bagian lighting Lampu kami Sudah memakai Lampu brio Yang mudaan Yang termuda Tepatnya malah Dan untuk Urusan lighting Pasti Semua orang sudah tahu Harus kontaknya Ke siapa Sudah pasti Yong Motor Mereka memodifikasi Lampu dengan Sempurna Housing dibuat hitam Agar lebih misterius Dan keren Seperti kami Dan Yong Motor ini Sudah berkolaborasi Internasional Dengan produk Germany Yaitu Osram Mereka Hadirkan produk Berkualitas Yang sudah Disesuaikan Dengan keadaan Iklim Indonesia Makin tidak sabar lagi Bersentuhan Dengan mobil ini Halo semua Nah ini satu Kita kebagian lagi Kali ini Perintah dari Boss Andre Dari IMX Jadi kita untuk Give away nya Omobi Kita ada kebagian Untuk garap Headlamp nya Dan stop lamp nya Ini barang yang kita Tunggu-tunggu Kita unboxing Dan Apa yang bakal kita buat Untuk headlamp Dari Omobi ini Jadi kita buat Konsep ini Konsep rally Oke Jadi kita ambil Area nya itu Mirip-mirip JDM aja Karena kita lihat Gambarnya Di desainnya itu Kan rally look Bukan rally look Memang rally Konsepnya Jadi kita buat Agak black housing Reflektor jangan Ini di candy orange Black housing aja Atau black chrome Boleh deh Ini Ini full black chrome aja Nanti kasih shine super bright Belakang nya pun Begitu Ini terlalu clear Kita smoke aja 20% Nah Untuk penyempurnaan nya Dari segi kacanya Itu kan dapetnya barang bekas Jadi kita buat Coating nano Biar seperti baru mengkilat Dan dalemnya sudah terubah Nah guys Selesai sudah Jadi cuma 24 jam Kita rubah Headlamp Brio Omo Bini Yang facelift kita rubah Jadi style JDM Ada black chrome Candy orange Yang belakang kita ganti kaca Jadi Full smoke Jadi cuma nanti Penggantian nya Kita menggunakan Full produk dari Osram Jadi untuk H4 nya Jadi untuk H4 nya Kita gunakan produk premium Dari Osram Lampu rem Lampu kota Bahkan lampu mundur Semua produk full dari Osram Support full dari Osram Indonesia Dan Ada beberapa item Di bagian lampu bumper Itu juga Pake produk dari Osram Yang bakal di launching Nanti pada IMX Jadi lampu Osram ini Bukan hanya safety Tapi juga stylish Nah kita ngomongin keunggulan Lampu LED premium ini Yang pertama Yaitu Plug and play Jadi gampang dipasang Jadi gak perlu bobok Gak perlu bobok headlamp Jadi cuma soket to soket Gak perlu penambahan kabel juga Nah yang kedua adalah Desain nya futuristik Nah makanya bisa stylish Nah hanya juga stylish Kita lihat sudah kekinian Nah yang ketiga adalah Terang nya lampu LED premium ini Kita bilang adalah superior Kenapa? Karena terang nya ini Dua setengah kalinya Dari lampu halogen Terang tapi tidak silau Nah ini yang jadi Jadi pertimbangan juga Kalau terang aja Tapi silau itu malah Membahayakan Tidak safety Nah kenapa tidak silau? Karena kita juga Punya RND Semua sudah dites Masalah cut off yang paling penting Jadi Di produk ini Sudah didesain Dengan cut off Yang sama dengan Bawaan lampu kendaraan Nah yang terakhir adalah Lampu ini Juga Ramah lingkungan Terus Untuk ukuran warnanya Di angka 6000 kelvin Cool white Nah yang terakhir juga Terkait teknologi LED Jadi yang seperti kita tahu Kalau teknologi LED ini Karena menggunakan LED chip Jadi Lebih tahan lama Lebih awet Ketimbang Teknologi halogen Sebelumnya Kita pasang juga nih Untuk seri terbaru Produk kosram Di mobilnya Omobi Yaitu light bar Jadi light bar ini adalah Penambahan lampu Bisa dipasang dimana aja Jadi kayak tempat Bisa dilihat juga Kayak di grill Bisa dipasang Seperti itu Bisa jadi DRL Bisa jadi lampu tembak Jadi keperluannya memang untuk Offroad sih Jadi nanti teman-teman Mungkin bisa lihat Di gambarnya Atau di video Dan untuk sentuhan terakhir Tentu saja Tidak akan kami Biarkan polos begitu saja Kami gunakan stiker Max Decal Yang mempunyai teknologi Anti gelembung Lihat saja nanti Bagaimana sempurnanya Brio Turbo Yang kami kerjakan ini Halo semua Saya Novian Dari Max Decal Terima kasih kepada Omobi Telah memberikan Kesempatan pada kami Untuk merubah tampilan ekstral Omobi Turbonya Konsep yang kami Buat paduan racing Sesuai arahan pemobi Yang sangat cocok Dengan produk kami Karena Max Decal Memiliki banyak pilihan warna Dan teknologi bau free Sehingga hasilnya sempurna Pokoknya Kami akan berikan yang terbaik Untuk mobil Brio Turbo Brio Turbo Sudah mendekati sempurna Ingin sekali kami coba Tapi sayang sekali Kami masih berada di Bali Belum bisa pulang Nah Maka kami kirim utusan Untuk Tes langsung mobil itu Dan Anda bisa lihat Impresi dia Orangnya pun Familiar Siapa Ingat Jangan lupa beli tiket IMX Virtual Stage Kecepekan baru Agar tidak menyesal Di kemudian hari nanti Nyesel loh Brio Turbo Mumpung ngomongin di Bali Gak bisa pulang Kasian deh Makanya saya yang Test drive Yang namanya Brio Turbo Dan rasanya Seperti apa Ya Memang Basicnya Sebuah Brio Itu memang Sudah enak Untuk dikendarai Sehari-hari Pantu drive-nya Sudah dapat Apalagi dengan Settingan racing Seperti ini Sudah pakai coil over Sudah pakai Mesin turbo Dan juga Dia mempunyai Harness Tapi sayangnya Setirnya Waktu saya test drive Ini belum diganti Nanti setirnya Pasti diganti Dengan yang racing Seperti apa Rasanya Brio Turbo ini Ha 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 Luar biasa Nah ini sudah pakai Harness Jadi joknya juga Enak Nah joknya itu Sudah pakai model Bucket seat Buatan Hube Yang Menurut saya Itu Enak banget Dia Walaupun dia Bucket seat Biasanya Bucket seat Itu agak-agak Keras Tapi kalau ini Masih tergolong nyaman Untuk dipakai Sehari-hari Sudah pakai Harness Seperti ini Padahal ya Tapi ini masih Enak Untuk dipakai Sehari-hari Dan Benar-benar Yang namanya Bucket seat Itu Kita Badannya Terasa Dipeluk Banget Sama Joknya Jadi kalau Mobilnya Kekiri Kanan Manuvernya Kita tetap Enak Dan Lurus Luar biasa Suspensinya Sudah dirubah Dia pakai Coilover Jadi bisa Di Setting-setting Di adjust Mau lebih keras Mau lebih lembut Atau mau Di racingin Seperti itu Dan Ini settingannya Saya kira Dibuat Lebih agak Keras Daripada Beliau yang Standar Tapi dia Pasti menghasilkan Stabilitas yang Oke Kecepatan tinggi Sudah pasti Oh my god Nah Ini dia yang ditunggu-tunggu Dari tadi Mesinnya Yang akan kita tes Rasanya Oke Kemarin Dikasih tahu Untuk speknya Sudah menghasilkan 100 buah W HP Atau D-wheel Gitu ya Dan ini Bentar Luar biasa Kan Bria itu Sudah Kenteng Apalagi Ditambah Dengan Asupan Energi Dari Turbonya Menghasilkan Tenaga Yang Wuhu Sudah Lagi Lagi Ini tadi Pakai AC Sekarang Kita Matikan AC Dan Gak 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 Jantung Berdebar Semua proses Sudah rampung Sudah selesai Sudah tidak sabar Tapi Tenang saja Mudah-mudahan Dalam waktu dekat Kami bisa kembali Ke Jakarta Dan tes langsung Mobil itu Jangan lupa Anda beli tiket IMX Virtual Stage Bukan baru Untuk Bisa nonton Keseruannya Siapa tahu Bisa dapat Super giveaway Brio Turbo ini Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Dan subscribe channel Motomobi Omobi dan MeshMobi Berikut dengan tombol loncengnya Share video ini Seluruh dunia Melalui sosial media Anda Dan jangan lupa follow Sosial media kami Yaitu Instagram Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton